bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga sehat dan baik-baik saja semuanya hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengganti baterai pada remote mobil Enova 2014 yang modelnya masih begini oke nah baterainya ini merk Panasonic kodenya CR2016 harganya murah aja kalau di Palengkaraya ini berbuah Rp 10.000 ya nah teman-teman boleh beli dua untuk satunya nanti dicadangkan ya sepatu waktu habis alatnya cukup sederhana teman-teman nanti untuk membuka kuncinya nah bagaimana caranya ya kita mulai nah teman-teman lihat di sini di belakang kunci ini ada lubang ya nah inilah tempat untuk membuka kuncinya kita gunakan ujungnya ke staples ini ya selain staples mungkin bisa pakai openg atau yang lainnya bisa yang tersedia buat teman-teman ya tempatnya teman-teman oke kita masukkan dan kita goyang nah gitu nah inilah dalamnya baterainya yang akan kita ganti ya kemudian kita ambil dengan staples juga ya kemudian kita buka ini tutupnya tutup baterainya nah dicorong saja tadi nah inilah baterainya yang akan kita ganti ya oke oke nah ini baterainya yang baru kita masukkan saja ke sini oke kemudian kita tutup lagi nah begini posisinya ditekan ditekan hingga mengunci nah sudah kita kembalikan lagi ke casingnya jadi ini lagi ya kemudian kita tutup hingga mengunci juga klik ya seperti itu maka penggantian baterai sudah selesai kita coba pencet nah sudah nyala ya teman-teman ya lampu indikatornya nah berarti remote sudah berfungsi seharusnya oke kita coba aplikasikan di mobil ya untuk mengunci dan membuka pintu mobil oke kita coba teman-teman kita coba kunci kita coba kunci nah sudah berfungsi ya itu tadi kita kunci kemudian kita buka coba kita pencet oke let's go oke demikian video kita kali ini cara mengganti remote mobil oke demikian video kita kali ini terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa subscribe like dan komennya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh